Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Hingga sampai saat ini masih diberi rahmat dan karunia Kita juga berkirim selawat kepada Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Di dalam diri kita Allah telah menciptakan surga Sebelum surga yang sebenarnya nanti di akhirat Tetapi tidak semua kita menjumpai menikmati surga tersebut Dalam diri kita ada yang namanya kolbun Kolbun itu kalau tidak sering kita cuci Kalau tidak sering kita basuh Ghoslul kolbi kita berasa berada di dalam neraka Tetapi sebaliknya Orang yang selalu mensucikan kolbunya Membersihkan hatinya Maka dia telah menemukan Meskipun dalam pandangan kita Dia orang yang serba berkekurangan Rasulullah dalam sabdanya mengatakan Inna fil jasadi mudra Iza saluhat saluhal jasadu kulluh Wa iza fasadad fasadal jasadu kulluh Ketahuilah wahai umatku Di dalam tubuhmu ada segumpal daging Jika daging itu baik Maka semua anggota tubuh akan menjadi baik Tetapi jika daging itu rusak Maka seluruh amal perbuatan akan menjadi jahat Ma'asyiral muslimin rahimahkumullah Ada beberapa penyakit yang bisa merusak Kolbu itu Yang pertama ria Orang yang selalu haus dengan pujian Haus dengan sanjungan Maka setiap amal dan perbuatannya Selalu berharap mendapatkan pujian Dan sanjungan dari orang lain Yang kedua yang paling berbahaya Hasad Dengki Puncak hasad tersebut adalah Tidak rela Tidak senang Melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Tidak sedikit dari kita yang merasa susah Merasa gundah Tersiksa batinnya Melihat orang berprestasi Melihat orang bertambah rezekinya Bertambah gagah rumahnya Dia membeli mobil baru Naik jabatannya Cantik dia Semakin gagah dia Rusak hatinya Inilah puncak dari Penyakit yang bisa merusak Alam surga yang ada di dalam diri kita Yang ketiga At-takabur Orang yang merasa serbabisa Merasa dia yang paling pintar Merasa dia yang paling hebat Merasa dia yang paling-paling segalanya Sehingga dia lupa Bahwa yang dia miliki Hanyalah sedikit yang dikurniakan Allah Kepadanya Belum apa-apa Fir'a'on Yang diberikan kekuasaan oleh Allah Dia lupa Dan dia mengaku Tuhan Tidak mau diajak kembali oleh Nabi Musa Sehingga Allah Mengazab Fir'a'on Menenggelamkan dia di dalam lautan Yang keempat Yang bisa merusak kolbu kita Adalah Kufur nikmat Tidak ada rasa syukur Tidak ada rasa terima kasih kepada Allah Kering Mulutnya dari kalimah Alhamdulillah Wasyukrulillah Tidak ada rasa terima kasih Tidak ada rasa syukur Dia merasa apa yang dia miliki Adalah berkat dari kerja kerasnya Adalah berkat dari kepintarannya Adalah berkah dari kekuatannya Padahal Tidak satu pun yang kita dapatkan Di muka bumi ini Tanpa ada campur tangan Tanpa kudrah Dan iradah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Yang juga bisa merusak hati Sesehingga tidak menimbulkan Ketentraman di dalam diri kita Adalah Hakat Dendam Dendam yang tidak terbalaskan Selalu menghantui Pikirannya Dia tidak puas sebelum Perbuatan yang sama atau lebih Juga ditimpakan kepada orang yang menyakitinya Dan selanjutnya Al-Ghadab Orang yang emosional Yang selalu marah Apapun saja yang terjadi oleh anaknya Oleh saudaranya Oleh orang sekitarnya Memancing Emosinya untuk marah Sehingga hatinya tidak penuh dengan ketentraman Di dalam hati mereka Ada penyakit Lalu Allah tambah-tambah penyakit itu Karena dia tidak mau membasu Penyakit itu Membersihkan hatinya Dari penyakit-penyakit Yang bersemayam Di dalam hati tersebut Hadirin jemaah zuhur yang berbahagia Karena itu Untuk merawat hati kita Membersihkan penyakit-penyakit Yang Dalam hati kita Sehingga kita mendapatkan surga Sebelum kita bertemu dengan surga Yang sesungguhnya Perlu kita Merutinkan Mengamalkan secara kontinu Beberapa amal soleh berikut Yang pertama Tajdidul ikhlas Selalu kita memperbaharui niat kita Untuk ikhlas Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jabatan yang kita peraih Bukan untuk prestisi Tapi untuk mengabdi Memberikan yang terbaik Kepada orang-orang yang berada Di bawah kekuasaan kita Sehingga dia mendapatkan hak-haknya Sehingga dia juga mendapatkan keadilan Ketentraman dan kedamaian Apapun yang kita lakukan Dalam mencari nafkah Ikhlas Untuk memberikan nafkah Kepada anak-anak kita Keluarga kita Yang merupakan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan apapun perbuatan yang kita lakukan Sehari-hari Baik di rumah Di kantor Di luar Kita hanya ingat Hanya untuk Allah Hanya karena Allah Hanya perintah Allah Dengan itulah hati kita akan Menjadi puas Dan lega Yang kedua Memperbanyak permohonan kepada Allah Karena Allah selalu mendengar Kapanpun Dimanapun Dalam keadaan bagaimanapun Kalau kita berharap hanya Kepada Allah Maka Allah akan kabulkan Yang ketiga Kasratul setia'adah Memperbanyak ucapan A'udhu billah Himina syaitanir rajim Karena kita selalu Divas-was Oleh syaitan Kita selalu dibisik-bisiki Oleh setan Untuk berbuat jahat Yang datang dari depan Dari belakang kita Dari samping kita Dari atas Dari bawah Selalu dia goda kita Untuk Melakukan hal-hal jahat Sehingga hati kita Ditumbuhi penyakit-penyakit Yang makin banyak Makin Membeku Di dalam kolbu kita Maka selalu kita Mengingat Allah A'udhu billah A'udhu billah Himina syaitanir rajim Tidak hanya ketika Membaca Al-Quran Tapi di dalam Setiap kegiatan Dalam kondisi apapun Ingat Kita selalu Berta'awud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Yang keempat Silaturrahim Kita Perkokoh Hubungan Silaturrahim Kepada kita Karena dalam Al-Quran Dikatakan salah satu Untuk Memperpanjang Umur kita Dan Memperbanyak Pintu rezeki Kepada kita Adalah Dengan Memperkokoh Hubungan Silaturrahim Makin Kita Memutus Hubungan Silaturrahim Dunia ini Makin sempit Kita Terasa Susah Untuk Bergerak Untuk Leluasa Mengarungi Kehidupan Yang banyak Cobaan Yang kelima Salat Salat Dengan Khusu Ketika kita Berubudia Melakukan Salat Bermunajat Kepada Allah Coba kita Tinggalkan Perbuatan Perbuatan Kerja Rutinitas Hal Hal-hal Yang Mengganggu Sehingga Kita Betul-betul Sedang Bermunajat Kepada Allah Terjalin Komunikasi Yang Intens Antara Kita Dengan Ilahi Rabbi Karena Kehidupan Kita Tidak Akan Bisa Bermakna Tidak Akan Bisa Berkah Tidak Akan Bisa Bermanfaat Tanpa Kita Menjalin Komunikasi Yang Intens Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insyaallah Dengan Melakukan Lima Hal Tadi Tarutinkan Setiap Saat Setiap Waktu Setiap Kita Senggang Insyaallah Kita Akan Menemukan Kebahagiaan Yang Sesungguhnya Yang Hakiki Dan Itulah Salah Satu Cerminan Sorga Yang Dihadirkan Allah Di Alam Dunia Yang Bukan Dalam Bentuk Fisik Masyirul Muslimin Rahimakumullah Hanya Orang Orang Yang Hatinya Terlepas Dari Segala Penyakit Penyakit Ria Penyakit Hasad Penyakit Khyanat Penyakit Kufur Nikmat Penyakit Takabur Penyakit Denki Penyakit Ujub Dan Sebagainya Hanya Orang-orang Yang Terlepas Dari Segala Penyakit Hati Inilah Orang-orang Yang Dipanggil Oleh Allah Pada Hari Dimana Harta Tidak Menentukan Kekayaan Tidak Tidak Pengaruh Jabatan Tidak Akan Bisa Menolong Anak Keturunan Yang Kita Miliki Yang Hebat Hebat Yang Banyak Tidak Bisa Membantu Tetapi Orang Yang Datang Dengan Hati Yang Bersih Yang Terlepas Dari Penyakit Itulah Orang-orang Yang Akan Memasuki Surga Yang Sesungguhnya Nanti Saat Nanti Kita Akan Hidup Sendiri Nafsi Nafsi Yang Menentukan Kebaikan Kita Yang Menghantarkan Kita Ketempat Surga Yang Kita Idam Ketika Di Dunia Adalah Kalbun Salim Yang Terbebas Dari Penyakit Itu Maka Marilah Kita Perbanyak Perbaharui Ikhlas Niat Dalam Berbuat Perbanyak Berunajat Kepada Allah Perarab Hubungan Silaturahim Banyak Beristia'adah Dan Mari Kita Laksanakan Salat Dengan Khusyuk Meninggalkan Semua Yang Mengganggu Kekhusyukan Salat Mudah-mudahan Ada Berkahnya Terutama Bagi Kami Yang Menyampaikan Memaaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Assalamualaikum 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 Al-Fatihah Al-Fatihah